yang menyebutkan apabila masuk bulan rojab maka rasul sallallahu alaihi wa sallam mengucapkan Allahumma barik lana fi rojabah wa sya'ban wabalighna ramadhan ini bagi siapa yang suka main internet, media sosial BBM, Whatsapp Twitter, apa saja maka biasanya awal-awal bulan rojab itu disebarkan Allahumma barik lana fi rojabah wa sya'ban wabalighna ramadhan yang artinya ya wahai Allah berkahilah kami di bulan rojab dan sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan ramadhan doanya bagus tetapi jika mengkhususkan doa ini di awal bulan rojab maka hadisnya mungkar mungkar itu apa? hadis sohih menyelisihi hadis yang lebih sohih darinya itu mungkar bahkan imam nawawi imam bukhard hadis ini terdapat Abu Zaid atau Abu Zaidah bin Abirraqat Zaidah bin Abirraqat ini adalah seorang perawi yang disebut dengan mungkarul hadis imam bukhard menyebutkan dia mungkarul hadis itu artinya adalah bahwa perawi itu mantas diambil hadisnya karena sering sekali meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar maka ini tidak benar Pak mengkhususkan doa ini di awal bulan Rojab tetapi jika ada orang ingin berdoa dengan lafad ini boleh enggak? boleh asalkan tidak meyakini itu sunnah Rasulullah yang tidak boleh adalah setiap awal bulan Rojab dia baca ini selamat menikmati